Intro Oke, hari ini kita mau ngapain, Liv? Hari ini kita mau makan Kita lagi mau cari The Best Salted Egg Chicken In Town Jadi ini bakal jadi series terbaru kita juga Namanya The Battle Of The Same Product Bisa dibilang kayak gitu lah kurang lebih Kita bakal bandingin kayak rasa, harga Terus habis itu juga kemasan juga Kita bandingin sama mungkin yang terakhir Beratnya gitu Walaupun again I know kayak Some people bakal bilang Oh mungkin nasinya lebih berat atau chickennya lebih berat And it's not fair Tapi kita bakal sejujur mungkin kasih tau kalian Apakah emang nasinya yang lebih berat Atau emang ayamnya yang lebih berat Gitu gak sih, Liv? Sekarang depan kita ada brand apa aja, Liv Yang kayak kita mau bandingin Jadi kita pesen tiga online Salted Egg Chicken Ada yang pertama dari Salty Sam Terus yang kedua dari Sec Bowl Sama yang tiga dari si Kitla Kita bandingin dari harganya dulu kali ya Dari yang paling murah coba Liv Dia tuh paling murah itu tuh ada di Sec Bowl Di harganya itu Rp 48.500 Terus kedua yang paling murah itu ada di Kitla Rp 49.500 Di beda Rp 1.000 Dan yang paling Sultan Itu Salty Sam Di harganya itu Rp 53.000 Oke Oke itu kalau harga bisa dipastikan Yang juara nomor satu tuh ada di Sec Bowl Karena dia yang paling murah Kemasan Liv menurut kamu gimana? Kemasan yang paling cakep? Kemasan yang paling cakep menurut aku sih Sec Bowl juga Sec Bowl juga Iya kan dia pake wadah plastik bisa dipake lagi Gitu ya Bisa dicuci Lebih frugal ya Iya Kalau yang lain kan dia pake paper kan Ya ramah lingkungan sih Gitu ya Itu the most? Second most? Kalau aku paling suka Sec Bowl Kedua aku suka packingnya si ini Salty Sam Salty Sam Lebih mudah makannya karena dia kayak Lebih panjang gitu Sama yang terakhir si Itla Itla tuh kayak kecil Agak susah sih menurut aku makannya Iya setuju sih Kalo aku pribadi aku paling suka Salty Sam Karena dia lebih catchy gitu Dia kayak niat banget Warnanya kuning gitu gitu Lebih cakep sih secara kemasan ya Terus kedua I have to go with Sec Bowl Karena dia bisa dipake lagi Ketiga at least I'm really sorry Tapi Itla you gotta keep up man Kayak gini kayak rada susah ga sih Kayak buat makannya gitu ya Sebenernya bisa sih Kayak lu bisa kayak copotin dari sampingnya juga gitu Ah iya bener Oke Oke Terus berat kali Liv Oke Tadi kita sempet Sempet nimbang juga Beratnya itu Beratnya gimana Liv Untuk berat yang paling berat itu si Itla Tadah Dia kayak golden brown gitu Oke Ya kuningnya ga pucet gitu Yang kedua si Salty Sam Ya Dia bumbunya bisa dipisah juga ya Ketika ini ya Ketika ini ya Itla ya Itla tuh ga keliatan Iya Oke Cara looknya agak pucet sedikit Tuh Iya Kalo buat aku ya Aku sekolah secara visual Paling cakep against Salty Sam Ya aku bilang sih Salty Sam sih Dia kayak lebih rapi gitu orangnya Gue kayak demen yang rapi-rapi gitu tau ga sih Jadi kayak dia Chicken di kiri Habis itu kayak sampingnya tuh ada Eggnya juga Terus kayak gue minta semuanya itu Telurnya setengah mateng Tapi Really sorry lagi Itla Tapi kayak you felt this one man Kayak gue mintanya yang setengah mateng Tapi ini datengnya mateng Terus kalo yang ini Si Salty Sam ini Dia execute really well Telurnya setengah mateng Dan dia tuh penataannya rapi Kalo menurut aku Egg bowl Dia setengah mateng Tapi Ditimpa sama chickennya gitu Jadinya udah hancur duluan gitu Boleh kak dilihat Nih Nih Kekatan ga nih Bawanya sini tuh udah hancur Oh iya Iya kan Jadi jatuh-jatuh ya Oke Gitu lah kurang lebih Oke sekarang kita mau cobain Yang pertama nih Itla Nah dia selain dateng Dikasih box kayak gini Dia dapet kayak Sauce juga nih kayak gitu Kecap asin dan rawitnya gitu Iya Tapi kita mau cobain on its own dulu Oke Ini bener yang Levia bilang Ini kayak ga pucet lah ya Iya Tapi gapapa Mari kita coba Ayam itu aja kali ya Cheers Cheers Enak-enak aja sih Coba Ayamnya empuk Kulitnya sih yang garing gimana gitu ya Ayamnya ada 18 potong lah kira-kira 18 Ya 20 lah udah kita makan tadi dua Hmm Enak-enak juga sih Enak-enak aja sih Engga Adon komplain sih Untuk yang gini Coba ya Aku cobain sama nasi Hmm Oke Iya Dia agak sedikit Ada spicinessnya juga gitu Ternyata tuh ada rawit juga dikit loh Sini Ya sausnya udah dikasih rawit gitu ya Iya Jadi dia udah Ada rumen pedas Iya Oke lanjut Oke next kita mau cobain Sack Bowl punya salted egg chicken Nah untuk si Sack Bowl ini Dia dateng sama kayak Ketchup dan rawit Sama Ini ada tambahan salted egg lagi ya Itu kurang ngerti deh Harusnya sih enggak Cuman mungkin ditambahin kayaknya mas Sama drivernya gitu Shall we try Shall we try the chicken dulu Uh Cakep Dia masih ada daun-daun curry-nya gitu Oh iya Dia bedanya ada daun-daun curry ya Yang ini ya Yip Cheers Hmm 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 Oke Oke Mau coba sama nasinya Hmm 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 Kita keep jawabannya ya Iya Terakhir kita ada Salty Sam Ini yang so far dari awal udah udah ngelit nih I guess Dia lurusinnya lebih crunchy sih Mungkin karena dia gak terlalu basah kayaknya Oke Yuk mari kita coba Mari kita coba Cheers Yang ini tuh juga ada daun currynya juga Kalau buat aku dia ayamnya masih rada crunchy gitu Karena kan gak digabungin tuh Cuman kalau secara saus kayaknya kurang salted egg gitu deh Dia creamy Lebih ke susu gitu Cuman kurang salted egg Aku setuju sih Dia apa ya Paling dominannya itu kayak susunya itu loh Dibandingin si salted eggnya Kalau buat aku juga Bener ayamnya enak? Ayamnya iya Mungkin kalau misalnya kayak Kalau best combine-nya ya Kemasan-kemasan salted sam Terus habis itu rasanya itu Chicken dari si salted sam Pakai rasa dari si sackpole combine Boom Jadi the best salted egg chicken in town Oke ini bagian yang paling seru nih Rasa Rasa Mau the most atau delis dulu nih? Kita ngomong barengan ya Satu, dua, tiga, kalau paling suka yang mana? Oh suka ya? Delis dulu deh Oh delis dulu Oke Satu, dua, tiga Iya It lah It lah Enak gitu Tapi kurang apa ya Dia kayak kurang kasih surprises Dan kayak bursting Apa? Bursting in flavor gitu loh Kalau buat aku Kayak Ya udah biasa aja gitu ya I'm sorry I'm sorry it lah Tapi Dari si it lah Pindah kemari itu Beda sih Kelatan kelasnya gitu sih Kalau buat aku sih Untuk the most ya, satu, dua, tiga. Sekbol. Sekbol. Sama. Alasan ya, alasan. Kenapa kamu kasih sekbol? Kalau aku suka banget, dia tuh ayamnya pas dimakan tuh berasa wangi gitu, bumbunya. Jadi kayak ayam goreng KFC atau McD gitu, baunya enak banget. Salted egg-nya tuh paling berasa. Iya. Telurnya paling berasa. Creamy-nya pas, enak. Wah, mantep. I have to agree, sih. Di antara tiga nih yang paling langsung kayak burst in flavor, kayak full of flavor gitu. Sekbol. Harus diakuin sih. Iya. Tapi kalau, makanya tadi aku bilang kayak awal tuh kenapa? Kayak hampir draw gitu. Karena ini dia tuh kasih extra crunchiness gitu loh, Liv. Kalau buat aku gitu. Yang gak dapet di dua kompetitornya gitu buat aku sih. Gitu kalau buat aku. Mungkin dia lebih garing karena dipisah bumbunya. Kalau ini kan bumbunya udah kecampur dari awal kan. Iya. Jadi dia gak garing gitu. Untuk potongan ayamnya sih ya mirip-mirip semua sih sekitar 18-20 piece gitu lah. Kalau kamu harus dibuat kesimpulan dari yang kita kategori yang ada kemasan, rasa, harga, sama berat. Buat kamu overall ranking itu siapa most to the list? Hmm. Kalau buat aku sekbol pertama. Menurut secara harga dia paling murah juga cuman 48 ya. Dan rasanya paling pas dia aku, paling cocok. Kemasan juga kamu bilang dia paling oke juga ya. Walaupun dia beratnya paling ringan. Cuman ya aku cukup gitu. Oke. Pemenangnya aku ini. Kamu? Oke. Kalau aku. Kalau pemenang, pemenang pasti ini juga kan. Kalau misalnya aku kemasan kan tadi si Salty Sam. Terus abis itu kalau rasa si sekbol. Harga juga si sekbol. Sama berat. Sebenarnya paling berat itu segit lah ya. Cuman gak sebanding sama it's not worth it. Dengan berat dan kualitas yang didapet tuh. Aku I prefer to pay less. Untuk dapet si sekbol ini. Jadi juaranya untuk kali ini. Drabble. Sekbol. Kalau buat aku. Oke. Kita bakal tutup juga kali ya videonya. Jadi kalau misalnya kalian mau lihat kita bandingin produk sejenis lagi. Kayak let us know. Nanti kita bakal bandingin. Terus kita bakal kasih tau. Kayak dari experience nya kita. Kita lebih suka yang mana. So. Kalau kalian suka video ini. Jangan lupa like. Subscribe. Dan juga share ke keluarga dan teman-teman kalian. So we'll see you around. See ya.